Bujukan gambar lukisan jilid 21 Tiba di Kunbeng, ibu kota Inlem yang indah matahari pagi memancarkan sinarnya di jalanan besar Umum barat daya Tinleng, itulah jalan untuk masuk Ke wilayah Provinsi Inlem Di tepian situ ada hutan, ada jurang, ada air tumpah juga Tempat berbahaya tetapi pemandangan alamnya permai Munkratnya air tumpah seperti menerbitkan kabut Justeru itu dari tepi jalanan tepian gunung yang tinggi terlihat belasan orang lompat turun bagaikan bayangan bergerak Tiba di jalan umum, satu di antaranya seorang tua yang jangkung, lantas berkata Sebentar rombongan tai insan bakal lewat di sini, jagalah supaya satu pun tak ada yang lolos siapa Alpa, hektometer-hektometer dia bakal dikutungi tangan dan kakinya Aku si orang tua kata-kataku merupakan undang-undang Tak dapat aku memberi keringan Orang tua itu berambut putih beralis tebal, matanya sangat tajam dan bengis Pada dua buah telinganya, dia memakai anting-anting emas yang besar, yang berkilauan di sinar seng suria Tongkei berkata seorang, bagaimana jikalau oke kau pong liap hang bersama orang-orangnya datang mengganggu jumlah kita pastilah tak cukup Metusi orang tua berkredep Liap hang berani merintangi aku? Ihm, dia kata nyaring, aku Perkataannya orang tua yang bengis ini berhenti dengan tiba-tiba Dari samping jalan lainnya, di mana ada tanjakan tebing Datang suara tertawa seram Serta kata-kata ini, Kiai Sun, kau jangan bermimpi Orang sudah mengambil jalan mutar melewati Hang Chao Xiei menuju ke Sikonia Kamu menanti sampai besok pun akan sia-sia belaka Suara itu sangat nyaring sekali sebab dikeluarkannya dibantu dengan dorongan tenaga dalam yang mahir Si orang tua bengis itu, yang dipanggil Kiai Sun, mulanya terkejut, terus dia menjadi mendongkol akan tetapi dia tidak mengumbar kemarahannya sebaliknya Dia tertawanya ring, nadanya dingin Tertawanya itu berkumandang jauh, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata keras Liap hang, tak dapat aku si tua terjatuh ke dalam akal muslihatmu Mana dapat kau memancing pergi padaku supaya kaulah yang nanti mendapat untung Ketahui olahmu, segala apa aku sudah atur selesai Jikalau kau berani menghalang-halangi aku, maka kau bakal mati tanpa tempat kuburmu Kata-kata terkebur itu tidak lantas mendapat penyahutan, adalah kemudian Kiesu, demikian penyahutan itu Kau tidak percaya aku maka jangan nanti kau sesaikan aku tidak menjalankan aturan Keng O, aku oke kau pong liap hang, telah lama aku memperoleh nama sebagai orang yang pintar dan banyak akalnya Akan tetapi aku masih kena dipermainkan si bangsa Tua Sin Kielo Lengtek Bahkan hampir aku kena terbekuk dia jikalau aku telah tidak berdaya Apa pula kau? Kau mengejar, kau mengatur daya, tetapi kau gagal orang bermata awas Orang dapat melihat, mustahil orang mesti lewat uga di hang caosia ini, tempat yang berbahaya Hektometer Diam-diam Kiesun terkejut Liap hang benar juga, pikirnya, tapi tak dapat aku berhenti sampai di sini Ini hanya ia heran, liap hang pun ingin mendapatkan gelang kemaladi atau rombongan tai insan sudah lewat Mengapa dia memberitahukan itu padaku? Karena ini, ia katanya ring, kau jangan main gila di depanku kalau kau benar ketahui orang sudah lewat Mengapa kau tidak mengejar mereka? Mengapa kau masih punya kelebihan tempo untuk memberi kabar padaku orang di atas itu tertawa lama? Aku liap hang, tidak biasanya aku melakukan hal yang tak ada gunanya Katanya pula, kenyataannya ialah kita berdua saban-saban menubruk tempat kosong Maka itu, haruslah kita menggunai pikiran Kau toh mengerti, beragam kita hasil, berpencar kita rugi Maka itu, ingin aku kita bekerja sama Dari Sikonia sampai di Sengkengkuan, pihak Butong mengumpulkan orang-orang pilihaya guna menyambut Tibanya rombongan insan di antara orang-orang undangannya itu Ada dua orang Cheng Xiapei dan Tiam Chongpei Bahkan ada juga pendeta dari Xiao Limpei Mereka itu bertekad mesti dapat Lekeng Kunpo menjadi warisan Tio Semhong Pendiri dari Butong Pei Dari itu untuk mendapatkannya Pihak Butong Pei perlu mendapatkan juga gelang kemala itu Coba kau pikirkan, mudahkah kita bekerja? Liap hang berhenti sebentar Lantas dia menambahkan di jalanan ke Sengkengkuan itu juga ada penjagaan dari lain rombongan Yaitu rombongannya Liong Hoi Giyok kepala dari Siwia Istana Inilah kau harus ketahui aku telah bicara lama denganmu Sekarang terserah kepadamu sendiri Suka dengar baik, tak suka dengar masa bodoh Baik kau ketahui juga Di saat ini rombongan Tai Kinsan itu lagi berada di hilir sungai Tai Panghao Dimana mereka jalan ngitari bukit Nah sekian saja, sekarang aku mau menyusul ke sana supaya aku tidak sampai ketinggalan mereka Lantas sunyilah atas jurang itu Kedua matanya Kiai Sun berkerja depan, otaknya bekerja Teranglah sudah Liap hang hendak menggunai aku sebagai alat Supaya akulah yang merintangi rombongan Tai Kinsan itu, pikirnya Dia mau melihat kita kedua pihak rusak bersama Lalu dia yang muncul akan menerima hasil tanpa bekerja Hektometer dia memikir yang tidak-tidak dia bermimpi Tapi tentang keterangannya ini lebih baik aku percaya Maka ia lantas memberikan perintahnya Gou Siopo, lekas kau mengabarkan semua pos untuk mereka semua Pindah ke jalan Chengliong di Sikonia Sedang yang lainnya mesti menyusul ke hilir sungai Tai Panghao Seorang menyahuti, lantas dia berangkat dengan diturut rombongannya Dengan berlompatan mereka lari ke sisi air tumpah Masih sekian lama Kiai Sun berdiri diam di situ Baru dia menjejak tanah dengan dua kakinya Untuk berlompat tinggi, itulah lompatan naga membuka Langit, ketika dia memutar tubuh Dia lari ke atasan air tumpah di sana Dia menghilang dengan cepat Tidak lama maka di jalan umum di situ Terdengar tindakan kaki kuda yang berlari-lari Keras suara berisik yang tak melenyapkan Suara derap kuda itu segera juga terlihat Seorang penunggang kuda mendatangi bagaikan terbang Ketika itu udara mendung maut turun hujan Tepat dia sampai di tempat di mana Barusan Kiai Sun berdiri Penunggang kuda itu menghentikan binatang Tunggangannya si penunggang kuda mengangkat kepalanya Melihat ke atas, ke kedua tinggi jurang Lantas mulutnya mengasih dengar siulan yang nyaring Yang mengalun di udara Menyambuti siulan itu Dari atas jurang terlihat seorang berlompat turun Dia berkepala besar bertubuh kecil Kepalanya tak ada rambutnya Dia pun sudah berusia lanjut Dia tidak memelihara kumis si penunggang kuda Lompat turun dari kudanya Sun Loosu, kata si orang tua Tak usahlah kita pakai adat kehormatan Aku ingin dengar kepastian Apa benar-benar rombongan Tai Insan sudah tidak melewati Hang Chow Siye hanya jalan mutar Orang si Sun itu Si penunggang kuda Memang Sun Lunteng Dia sudah dibilangi untuk jangan berlaku hormat Tetapi tidak urung dia merangkap kedua tangannya Dia menjawab Liap Sanchu tidak keliru Sung Lo Lentek sangat cerdas Mana dia mau mengantarkan diri ke dalam mulut Harimau Meski dia katanya jalan mutar Tetapi belum tentu jalan mana yang dia ambil dengan pasti Dia menggunai tipu daya bersuara di timur menyerang De Iba Rat, dia main siasat yang membingungkan orang Sampai orangnya sendiri ada yang kena dibikin seperti terbenam di dalam kabut Orang tua gundul itu berkerut alisnya Sun Lo Su, kau jadinya tak berdaya mengikuti Lo Lentek Katanya, habis sekarang Lo Su mau ambil jalan yang mana Sun Lunteng tertawa sedih Sekarang ini aku telah dicurigai Sahutnya Mas Gul Sekarang ini aku lagi diawasi Tok Pai Leng Kuan Cui Kiatem Menurut dugaanku, Lo Lentek mengambil jalan Long Taim menuju ke Soan Wiye Buat mutar melewati Seng Keng Kuan Tanda petik Liap Hang mengawasi orang Dia tertawa dingin Aneh sekali, Sun Lo Su, kata dia Dengan Kepandaian kau ini Kenapa kau bolehnya jari terhadap si tangan satu itu Mukanya Lunteng menjadi merah Beberapa kali bibirnya berkutik tetapi suaranya tak keluar Sebenarnya ia mau menanya siapa yang sudah menotok padanya Tetapi ia bersangsi Sebab ia khawatir Liap Hang sendirilah yang menotoknya Kalau dugaannya benar dan ia menanya Pasti Liap Hang bakal jadi gusar dan pasti ia bakal dibikin celaka seketika juga Karena itu, ia jadi berdiam saja si orang tua terus mengawasi Kali ini dia tertawa dingin Baiklah, kita bertemu lagi di depan Di Sikonia akhirnya di Akata Lantas dia lompat pula ke atas curang untuk melenyapkan diri Lunteng terbengong Kacau pikirannya ia malu dan berduka Ia menyesal kalau ia ingat budinya Elo Osanchu terhadapnya Ia menyesal, karena keliru berpikir Sekarang jam menjadi bercelaka Kedudukannya menjadi serba salah Ia bersangsi kalau-kalau loleng tek suka memberi maaf padanya Akhirnya ia menghela nafas panjang Terus ia lompat naik Atas kudanya, guna melanjutkan perjalanannya itu Dengan sekali cambuklah membuat kudanya kabur pula Baru Lunteng pergi jauh Atau dari belakangnya muncul sepasang pria dan wanita yang bertopeng Keluar dari tempat sembunyinya Mereka ini lantas lompat naik ke atas curang untuk melihat keseputarnya Hanya sebentar, mendadak mereka saling memberi isyarat dengan tangannya Masing-masing Itulah sebab di jalan besar itu lantas tampak belasan orang Yang dengan berlari-lari pesat semua melewati jalan besar itu Jalan Hang Chao Siah yang banyak dibuat sebutan Hari itu belum tengah hari Dari pintu utara kota Chengliong terlihat belasan saudagar Dengan masing menuntun seekor keledai yang memuat kantung-kantung kulit terisi obat-obatan Semua menuju ke sungai Siau Poan Keng untuk menyeberang Berbareng dengan itu dari pintu barat datang penunggang kuda kabur ke arah Sikonia Mereka tidak jalan berendeng atau bersama Hanya terpisah sejarak duali satu dari lainnya Yang di sebelah depan, tangan bajunya yang kanan berkibaran Yang di belakang, yalah Sun Lunteng Mukanya kucal sekali sinar matanya lesu Cuaca ketika itu suram karena seng awan menutupi seng langit Seng debu dan seng pasir menambah tak Jernihnya jagat Di jalan Sikonia itu yang sepi Cuma ada tiga tempat singgah Buat bermalam atau menangsal perut atau membasahkan kerongkongan Jalan besar umum, kedua tepinya merupakan gunung-gunung yang curam Selagi penunggang kuda yang di sebelah depan itu mengalirkan terus kudanya Tiba-tiba ia mendengar siulan nyaring dan panjang Menyusul itu dari kedua tepi jalan besar muncul beberapa puluh orang rimba persilatan Dengan romannya berlainan, dengan pakaiannya beraneka ragam Sebab di antaranya ada pendeta, ada imam satu di antaranya Seorang imam tua bermuka bersih serta berkumis jenggot terpecah lima Maju menghampirkan si penunggang kuda Segera juga terdengar suaranya yang nyaring Buli yang seluhut si Eiko Sudahkah kau menghentikan dulu kudamu? Pinto ingin meminta sesuatu pengajaran dari si Eiko Penunggang kuda itu tidak menahan atau memperlahankan kudanya Dia melarikannya terus Imam itu terperan jatia menggeser ke pinggir Sambari berkelit itu, sebelah tangan diluncurkan Guna menyambar kuda Lihai sekali imam itu Dia berhasil dengan sambarannya itu Maka dengan surinya kena terpegang keras Lari kuda itu tertahan Tak dapat dia kabur terus Meski empat kakinya bertokeran untuk meronta-ronta Si penunggang kuda aneh Dia rapat metunya dan terbuka mulutnya Karena kudanya meronta Dia tergelincir dari punggung kuda Dalam herannya, si imam menyambar tubuhnya Untuk dikasih turun Berbareng dengan itu Lagi empat orang berlompat maju Guna menghampirkan Yang dua ialah imam-imam dengan pedang panjang di punggungnya Yang satu seorang pendepta tua yang matanya tajam Dan yang keempat ialah seorang sastrawan dengan baju hijau Usianya pertengahan dan wajahnya bersih Begitu dia datang dekat si pendepta memuji Seng Buddha Sambil menambahkan Chu Heng, Tan Wat ini telah orang totok tubuhnya bagian yang berbahaya Rupanya itu dilakukan di tengah jalan Hoat Hui Siang Jin benar berkata si imam mengangguk Dia sudah lantas melihat tegas Bahkan dia tertotok pada anggautannya yang berbahaya Hingga tak dapat Pinto A menolongnya Kalau Pinto A paksa menotok bebas padanya Dia bakal muntah darah dan itu berarti melekaskan kematiannya Maka itu tolong Siang Jin saja yang menolong dia Mungkin dia dapat menerangi gelang kemala itu Si pendepta bersenyum Hian Ha O To O Ti yang terlalu memuji Lo Olap Katanya, bukankah ilmu kepandayan Bu Tong Pe juga lihai sekali? Kalau To Heng suka mengalah Baiklah, nanti Lo Olap mencoba menyadarkan dia Habis berkata Hoat Hui Siang Jin sudah lantas bekerja Sebatnya bukan main Dengan jari tengah tangan kiri Ia menotok ke jalan darah imtau di dada Dengan tangan kanan Ia menepuk jalan darah bengtaem di punggung Hanya sekali saja Orang itu mengasih dengar suaranya Terus ia muntah darah Darah yang merah gelap dan kental dan bau sekali Ketika menggeraki tangan dan kakinya Terus dia dapat membuka matanya Yang bersinar sangat guram Dia lantas berkata Aku Setelah itu dia teklok Tak dapat dia bicara terus Matanya pun rapat pula Hoat Hui Siang Jin mengerutkan alis Ia mengawasi Hian Heto Tiang Katanya Mas Gul Lo Olap sudah menggunai Tai Po Anjak Siang Kang Dia masih tak dapat ditolong untuk bicara Menurut apa yang Lo Olap lihat Dia tertoto mirip Totokannya Oke Ko Pang Liap Hang Entah orang ini Dia orang Tai Insan atau bukan Ketika itu semua orang sudah merubung Satu di antaranya kata Dia memang salah satu pembantu penting dari Tai L.N. San Kyo Dialah Tok Pai Leng Kuan Chuwi Kiat Him Kalau dia Chuwi Kiat Him Dia harus dihormati Berkata Hian Ha O O O Telah lama Pinto O mendengar dia gagah dan keras hatinya Siang Jin Silahkan tolong dia lebih jauh Hoat Hui bersenyum Kalau To'o Tiang bilang demikian Baiklah Ak-ahuknya Maafkan Lo Olap Sepet pendeta ini Begitu ia berkata Begitu ia bekerja Untuk menotok lebih jauh kepada Chuwi Kiat Him Ia menotok di sembilan jalan darah Kiai Bun Hoks Kiai Siahang Tian Hu Kiai Wee Tahi Yan Kiei Chiong Bun Subo An dan Hiei Hei Itulah sembilan jalan darah yang tadi Hian Ha O O Menyebutnya berbahaya Semua orang heran menyaksikan keliahayannya si pendeta Semua kagum Tidak sembarang orang dapat berbuat demikian Sebab salah toto berarti kematian Dengan perlahan Chuwi Kiat Him sadar pula Ia memandang heran kepada semua orang yang merubungnya Kemudian dengan perlahan-lahan ia Berbangkit Untuk berdiri dengan sebelah tangannya Ia terus memberi hormat pada Hoat Hui Kedua teling aku masih dapat mendengar dengan baik Katanya Maka itu aku ketahui aku telah ditolong Siang Jin inilah budi sangat besar Budi yang tak dapat dibalas Dari itu biarlah aku ingat saja untuk selama-lamanya Chuwi Elo O Su Hian Ha O O Menyela Sekarang bukan saatnya kita bicara saja Pintu O Mohon tanya Gelang Kemala ada di mana sekarang imam ini berduka Alisnya berkerut Kiat Him bersenyum tawar Kalau toot yang menganggap aku ketahui itu Sahutnya Dapat aku bilang mungkin gelang itu berada pada Kang Siao San Chu Alis si imam makin berkerut Sinar matunya menandakan ia tak puas Sekarang di mana adanya Kang Siao San Chu Ia tanya pula suaranya dingin Sungguh jahat si hidung kerbau dari Butong San ini Kata Kiat Him di dalam hati Dia rupanya mau memaksa aku karena budi ini Hampir ia mengumbar hawa amarahnya Syukur ia dapat menguasai diri Maka ia menjawab dengan sabar Sekarang ini Siao San Chu lagi didesak Kiai Sun Hingga tak tahu ia mesti menyingkir kemana Menurut setauku Sekarang Siao San Chu lagi menyingkir ke hilir sungai genetics Aku sendiri lagi menjalankan titahnya Siao San Chu untuk pergi ke Inlam Guna memohon bantuannya Cip Ce Ciu Poliokit Tadi aku bertemu liap hang Dia telah toot aku Untuk memaksa aku membuka mulut Aku melawan sebisa-bisa Kebetulan sekali Sunloosu menyusul Dia bertempur dengan Sunloosu Ketika itu aku lompat naik atas kodaku dan kabur, sampai Xiang Jin menolongi aku. Hian Hao terperan jatia menoleh kepada kedua imam yang membekal pedang. Pantas beberapa Loosu yang bertugas di tempat Kiai Sun memasang metu belum kembali, pastilah mereka sudah menyusul ke hilir Tai Pang Hao, katanya. Mendengar itu, Kiat Him heran. Oh, kiranya mereka ini mempunyai metu-metu dalam rombongannya Kiai Sun, pikirnya. Sekarang aku mendusai mereka ini, pasti rahasia ini tak dapat bertahan lama, benar Hian Hao orang lurus tetapi dia kesohor teleng AS. Aku terancam bahaya, tak apa aku bercelaka sendiri, tetapi bagaimana kalau Xiao San Chu kerembet karenanya inilah dosaku tak berampun, maka diam-diam ia menggigil sendirinya, angin pun dingin sekali. Kedua imam yang diajak bicara oleh Hian Hao berdiam saja, mereka cuma saling melirik. Tapi selang sesaat, yang satunya kata, sekarang lebih baik kita menyusul ke Tai Pang Hao kalau kita terlambat, ada kemungkinan kita keinggalan. Hektometer Hian Hao mengasih dengar suaranya, dingin, apakah Sutei mengira aku belum bersedia payung? Yang kedua imam itu terkejut. Maaf, Sutei tidak tahu, katanya. Matanya Hian Hao diarahkan pula pada Kiat Him, dia ini merasa tidak enak keras. Dia memikirkan akal untuk meloloskan diri Hoat Hui juga mengawasi orang, lantas dia bersenyum. Cui Tan Wat, jangan kau mendustakan Lo Olap, katanya, apakah keterangan Tan Wat barusan tidak ada yang dusta? Sungguh Liyahai Mata pendeta ini, pikir Kiat Him ia lekas menjawab, semua itu benar, ia mengasih lihat Romain sungguh-sungguh. Pendeta itu tertawa, ia tidak menanyakan. Melihat demikian Hian Hao heran, sebagai seorang suci, tak nanti Hoi Haui menanyakan demikian pertanyaan saja sudah merupakan tanda kurang percaya. Maka ia mengawasi pula Kiat Him tetapi tetap ia tak melihat suatu apa yang mencurigai. Cui Siyaikyo, ia kata seraya menatap ia tetap penasaran, gaulah seorang jujur dan setia kepada Tuanmu, Pinto O menghormatimu. Karena itu suka Pinto O omong terus terang kepadamu. Manusia itu harus dapat membedakan yang lurus dari yang sesat. Pau Liokit orang rimba hijau, meski ia terlebih baik daripada yang lain, dia tetap orang rimba hijau juga. Dapatkah dia dipercaya habis seumpama seorang sakit, walaupun penyakitnya berat, tak dapat dia memakai sembarang tabib. Kami mengerti kesulitan Sanchu Kau itu, kami suka membantunya. Kepada Loh Leng Tek juga Pinto O sudah bicara suka Pinto O menerima Syao Sanko sebagai murid butong pepasti murid bukan imam. Asal dengan menggunakan gelang kemala dia dapat mengambil Lai Keng Kun Pou, nanti Pinto O ajari dia isinya kitab itu. Tapi Loh Leng Tek menolak, dia berkukuh kepada pendiriannya. Tentu sekali kami tak berdaya, Syao Kau, secara diam-diam beberapa kali sudah kami pernah membantu Sanchu kamu dengan menghalang-halangi pihak yang hendak mencelakainya, kami mengharap Loh Leng Tek. Mengubah sikapnya, tapi pengharapan kami sia-sia belaka, sekarang ini kami ada seumpama jemparing di atas busur, sudah terlanjur tak dapat jemparing itu tak dilepaskan. Ingin Pinto O jelaskan sekarang, kami tak nanti merampas gelang itu dari tangan Sanchu kamu, hanya dari tangan penjahat, Syao Kau harus ketahui, kalau kita jatuh di tangan orang jahat, sungguh hebat akibatnya nanti, celakalah rimba persilatan. Maka itu sekali lagi Pinto O minta, sukalahkan tunjuki jalan yang diambil Sanchu kamu itu, supaya kami pergi ke sana untuk melindunginya. Kiat Him berpikir keras sekali, Hian Hao benar, akan tetapi ia masih tak dapat memberitahukan tentang junjungannya itu. Tanda petik. Tau Tiang benar dan aku mengharga itu, kata ia bersenyum, Romanya sungguh-sungguh, cuma di dalam hal ini, Tau Tiang tahu satu tidak tahu dua, Hian Hao heran hingga dia melengak. Apakah itu, Sya Chu tanyanya. Tau Tiang benar, tetapi aku si orang Sya Chuwi, sebagai seorang sebawahan aku ada keberatanku sendiri, kata Kiat Him sabar, aku di bawah perintah, aku mesti mendengar perintah, sebagai sebawahan tak dapat aku merubah pikiran Sanchu junjunganku itu, Sanchu sendiri berkukuh kepada pesan Eloo Sanchu. Dan Lolo Oso, dia bersetia kepada tugasnya untuk melindungi Sanchu kami yang muda itu. Eloo Lolo Oso bersedia bersetia mati, demikian juga aku. Benar Tau Tiang ingin merampas gelang kemala deari tangan penjahat, tetapi apakah bedanya itu? Gelang kemala pusaka Eloo Sanchu, tak dapat itu dibikin lenyap. Umpama Tau Tiang yang beruntung mendapatkan itu, tapi, dapatkah dijamin Syao Sanchu berdiam saja dan tak berdaya pulang dari tangan Tau Tiang? Tentang jalan yang diambil Sanchu kami itu, telah aku terangkan barusan. Promen Hian H.O. berubah. Dia agak menerongkol. Cui Sye Chu, katanya. Pintu O bermaksud baik. Mungkinkah perbuatan Pintu O ini tak selayaknya? Didesak begitu, mendadak Kiat Hem tertawa nyaring. Tau Tiang, katanya sekarang ini kitab itu berada. Di tangannya Pauli Oket, bukannya Tau Tiang pergi sendiri ke Hekliong tam akan minta langsung daripadanya, kenapa Tau Tiang justru mendesak Sanchu muda kami? Mau apakah Tau Tiang bekerja begini memutar otak? Dengan Tau Tiang ngotot begini aku khawatir nama Butong San nanti tercemar sebadai tukang paksa orang baik-baik. Hian H.O. melengak lalu dia menjadi gusar. S.I.E.K.O. bicara secara kurang ajar dia membentak kalau begitu terpaksa Pintu mesti turun tangan. S.I.E.K.I.E.K.I.E.C.K. Tau Tiang harap Tau Tiang tidak sembarang bergusar. Kewajiban kami sekarang ini, yang paling pentingnya ialah mencegah gelang kemala jatuh di tangan orang jahat. Maka itu, marilah kita bekerja, jangan kita nanti terlambat dan gagal sesudah kasip. Hian Hao tetap jago butong, perlahan-lahan dapat dia menyabarkan diri, bahkan kemudian dia bersenyum. Kalau begitu, Xiang Jin katanya, mari kita berangkat ke Tai Pang Hu ia mengajak pendekta itu, tetapi kepada Kiat Him, ia kata, Cui Siacu tolong kau mengantarkan kami, supaya kami tak usah pergi dengan merabah-rabah. Jikalau kami berhasil tidak nanti kami melupai budi kebaikan kau ini. Kiat Him menjadi sukar sekali. Pengah ia bersangsi itu, mendadak mereka mendengar suara tertawa seram datangnya tak jauh, ialah dari antara banyak batu di sisi jalan besar, semua menjadi haran. Juster begitu muncullah orang yang tertawa itu, yang disusul oleh belasan yang lainnya. Dia berlompat pesat terus tangannya diluncurkan guna menyambar si orang Si Cui, sambil menyambar, dia bersyul menyaring. Kiat Him dapat bersiap. Dengan tangannya yang satu-satunya, ia menangkis, ia menggunai tipu silat naga sakti keluar dari lembah, sembari menangkis itu, ia lompat berkelit. Penyerang itu tidak berhenti karena kegagalannya yang pertama itu, segera ia mengulanginya. Hoat Hui Siang Jin membentak sambil mengibaskan tangan bajunya, guna merintangi serangan orang. Orang itu lihai, dia dapat menghindari diri dari kibasan si pendeta, bersama orang-orangnya, dia menaruh kaki di tanah, maka sekarang terlihat dialah seorang tua kepala besar dan tubuh kecil, tanpa rambut kepala dan tanpa kumis atau jenggot, kawannya itu semua beroman bengis. Hoat Hui Siang Jin kagum untuk lihainya orang itu, setelah mengawasi, ia memuji, terus ia menanyai Siacu, adalah kau liap Siacu. Matanya orang tua itu memain dengan sinarnya yang tajam, dia tertawa nyaring. Tidak salah, metu, Taisu tidak salah dia menjawab keras, aku yang rendah ya ialah hokeko pong liap hang. Tidak ku sangka bahwa pendeta suci dari Siaulim Be juga sudah mencampur tangan di dalam keruatan ini buat nama baik Siaulim Siacu yang rendah suka memberi nasihat supaya janganlah Taisu mencampur tahu terlebih jauh. Hoat Hui tercengang. Memang sebenarnya ia tak dapat menyetujui sepenuhnya sepak terjang butong pei. Kalau ia turut juga ia malu hati, ia cuma ingat membantu Hian Hao agar kitab silat itu tidak jatuh ke dalam tangan orang jahat, tapi sekarang ia ditegur okeko pong si Tio liang jahat. Hian Hao menjadi gusar. Orang dengan mulut berbisa dan membentak? Bagaimana kau berani memutar balik kebenaran dari kesesatan? Kenapa kau mencampur baur putih dengan hitam? Pinto ingin tanya, perlu apa kau datang kemari? Liap Hang melengak tertawa nyaring, memang oke ko pong liap hang penjahat besar rimah hijau yang biasa mengambil dan membuangnya secara sukanya kata dia sama nyaringnya. Semua itu orang banyak telah ketahui hanya ia berhenti sebentar untuk meneruskan dengan tawar. Cuma butong pei menempatkan diri di kalangan yang lurus, butong pei harus bersih dan tanpa keinginan yang loba dan tamak harus setiap hari mendoa saja kenapa sekarang Tio Tiang mempunyai minat merampas barang? Kenapa Tio Tiang menggunai saatnya orang di dalam kesulitan? Kenapa Tio Tiang menghasut sesama kaum rimba persilatan untuk membantumu? Liap Hang orang jalan hitam tapi tak nanti dia bertindak demikian macam laginya, Liap Hang juga bukannya menentang kamu maka sekarang di hadapan orang banyak aku mau tanya hian ha ha o. Tio Tiang, siapa benar siapa salah, siapa putih siapa hitam? Kata-kata yang paling belakangan itu dikeluarkan dengan suara lama dan terlebih keras. Mukanya hian ha o menjadi pucat pasi, ia malu dan mendongkol, belum pernah ia terhina secara demikian, dengan kumis berdiri, dia mengawasi dengan bengis. Untuk sejenak tak dapat ia bicara, baru kemudian ia menoleh kepada dua imam yang membawa pedang itu. Hanya bersangsi sebentar, kedua imam itu menghunus pedangnya dan bertindak. Selama berbicara, Liap Hang sudah menyapu semua orang di pihak hian ha o itu ia mendapat perasaan orang tak setuju dengan tindak tanduknya si imam sebagai seorang licin, tahulah dia bagaimana harus bersikap. Maka ketika kedua imam itu menghampirkan, ia menyambut dengan tertawa. Aku si orang si liap tidak percaya tuti yang berdua berani bertindak sembrono kata dia. Mudah untuk memaksa aku bertempur, tetapi sukar untuk dipastikan menjangan nanti roboh di tangan siapa. Aku juga hendak menyatakan sayang sekali ji kalau nama baik Butong Pei yang sudah ratusan tahun itu diruntuhkan di tangan tuti yang berdua. Paras kedua imam itu berubah, tanpa merasa mereka mundur setindak. Telah serangan Liap Hang ke jantung orang ia bicara langsung kepada pihak Butong San tetapi sebenarnya ia arahkan itu kepada-kepada orang-orang lainnya di situ. Kata-katanya itu juga berarti ancaman kepada siapa yang berani lancang turun tangan. Mukanya Hian Hao menjadi bertambah gelap sulit untuknya mendesak kedua imam itu, ia pun malu untuk maju sendiri. Memang sikapnya itu dapat membuat Butong Pei dipandang rendah ia mendongkol dan menyesal. Hoat Hui Siang Jin sendiri terus berdiam saja, ia bagaikan tengah bersemedi. Cuma jubahnya yang gerombongan yang memain di antara sampukan seng angin. Si sastrawan usia pertengahan dengan tangan sebelah memegang kumisnya dan tangan yang lain digendongkan ke belakang berdiri mengawasi Seng Mi, asikapnya sangat tenang. Semua yang lain pun turut berdiam saja sebab tak tahu mereka harus mengambil sikap apa. Selang sejenak kesunyian itu dipecahkan oleh satu orang dari rombongan Butong Pei itu. Tiba-tiba dia tanya heran eh, mana Tok Pai Leng Kuan Cui Kianem? Kenapa dia pergi secara diam-diam maka kagetlah semua orang, kaget saking heran susul lantas terdengar satu suara. Itulah suara memerintah dari Hian Hao Otu Jin, yang masih sempat melihat seorang menghilang di atas jurang ia lantas lompat mengejar ia melihat orang bertangan satu. Semua imam lantas menyusul, juga semua orang rombongannya itu. Mereka ini telah menerima undangan Butong Pei Yar bagaimana mereka mesti melihat akhirnya urusan. Melihat kepergiannya Hian Hao Otu semua, Liap Hang memberi sejarat kepada kawan-kawannya, terus ia lari. Naik ke atas puncak. Maka itu sebentar saja mereka kedua pihak sudah tak nampak lagi. Di situ tinggal Hoat Hui Siang Jin seorang sinar matanya menandakan damasgul sekali, terdengar dia berkata seorang diri, nyata bakal terjadi pula peristiwa rimba persilatan, dia tidak dapat berdiam lama-lama di situ, ia mengibasi tangan bajunya, untuk lantas mengangkat kaki. Hingga jalanan umum itu kembali sepi dari manusia. Selagi seng angin meniup pasir-pasir berterbangan di dalam lembah sebuah gunung di Kui Ciu Barat, di situ terlihat satu orang dengan tangan sebelah lagi berlari-lari keras. Terang dia letih sekali, mukanya pembucat sekali, meski begitu, siapa melihatnya, akan mendapatkan senyumannya, senyuman puas. Baru sesaat kemudian, dia mengendorkan larinya, dia menuju ke sebuah kuil kecil di sebelah depan, kuil dengan keletakan yang bagus, sebab adanya di tanah rendah dan ketutupan banyak pepohonan siapa tidak datang dekat, tidak nanti dia melihat rumah berhala itu. Orang itu ialah Tok Pai Lengkuan Cui Kiat Him, yang menggunai ketika orang tengah bertengkar sudah mengangkat kaki secara diam-diam, untuk seterusnya lari kabur. Tak ungkulan ia pikir meratlah paling utama. Hanya di saat ia berlompat naik ke atas curang, orang mendusin, hingga ia terlihat samar-samar oleh Yan Hao Oto Jin yang terus mengejarnya, ia tahu ia disusul tetapi ia tertawa dingin, dari atas curang ia lompat turun, lari ke sebuah selokan yang berliku-liku. Benar seperti dugaan Hoat Hui Siang Jin, ia mengambil arah yang berlainan daripada keterangan yang ia berikan kepada Yan Hao Oto sekalian. Baru Cui Kiat Him lenyap di belakang kuil itu, atau dari tanjakan-tanjakan di depan terlihat satu tubuh yang besar berlompat turun, hingga di lain saat terlihatlah ia dengan tegas. Ia bukan lain daripada Hoat Hui Siang Jin yang romannya welas asih, ia menyusul bukan untuk merampas gelang kemala, ia hanya ingin mencegah terjadinya peristiwa bencana rimba persilatan, ia berdiri dam di depan kuil, matanya mengawasi ke kuil itu. Tiba-tiba terdengar satu suara terang dan tegas, Cui Loosu, benar-benar kau tidak mensiasiakan tugas yang diberikan Loel Loosu dengan melihat saja wajahmu, Cui Loosu telah aku menduga pastilah kau sudah berhasil. Lalu terdengar Kiat Him menghela nafas dan menjawab, walaupun aku berhasil tetapi aku telah menempuh bahaya sangat besar, jikalau Liap Hang tidak tiba di saatnya yang tepat, entah bagaimana jadinya gelang kemala yang palsu itu membuat Liap Hang terpancing datang. Suara terang itu terdengar pula, Lo Loosu kamu benar-benar orang luar biasa selagi dia menempuh Liap Hang, dia sempat menyerahkan gelang kemala paisu itu kepada kau Cui Loosu, dan memberikan isyarat untuk kau lari kabur, di lain pihak ia sendiri melihat Liap Hang, Romanya nampak sangat gelisah. Baru setelah itu aku menggantikan Lo Loosu, supaya dia dapat menyingkir ke arah yang lain sedang sebenarnya dia lekas menyusul kau buat menotoka sembilan kali, hebat totokan Lo Loosu, dia dapat meniru. Totokannya Liap Hang, hingga dia berhasil mengelabui orang-orang Liahai dari zaman ini sungguh aku kagum untuk Lo Loosu itu. Mendengar sampai di situ, alisnya Hoat Hui Siang Jin berkerut rapat. Memang hebat Lo Loosu, kata Kiat Him pula, dia cerdik, dia dapat meniru totokan orang, toh dia tidak jumawa. Menurut dugaanku, juga Sun Lunteng akan berhasil mengabui Liong Hoi Giok, kepala Siowiye dari istana itu. Maka aku rasa, mungkin kita dapat masuk ke Inlam dengan tidak kurang suatu apa. Bukan sekian lama, sirap suara di dalam kubil itu, selang sekian lama, baru terdengar suara orang yang pertama, yang berkata, Aku orang di luar kalangan, tak mau aku tersangkut paut, tak ingin aku mencampur tahu. Hanya aku heran kenapa Lo Loosu berkeras menampik permintaan pihak Butong Pei Partai Besar dan Ternama. Bukan Siow Sancu tak terhina dengan menerima permintaannya itu? Bukanlah lebih baik daripada Sancu kamu menitipkan diri pada Poliokrit si orang rimba hijau yang kesohor itu. Sikapnya itu membuat aku heran. Atas itu terdengar Kiat Him tertawa, dia berkata, Bukannya aku si orang si cuwi besar kepala, hanya kau siow hiap kau tak tahu kelicikan dunia Kang Ong sedikit salah tindak orang bisa terjeblos, Jiwanya bisa melayang Poliokrit berbagai baik, sejak muda dia sudah terkenal, hingga dia mendapat culukannya itu, Pat Pit Lempow, Karena dia kesohor tidak heran dia menjadi angkuh dan terkebur serta hatinya gampang tergerak. Dialah seorang berhati keras, maka baginya, budi dan sakit hati mesti dibalas, kalau dia membunuh orang, dia seperti tak ketahui perbuatannya itu. Gelang Kemala itu ada pusakannya yang diaturkan kepada Lo Osancu, sekarang gelang itu berada di tangannya Siow Sancu, Maka kalau Siow Sancu mengajukan permintaan kepadanya, mesti dia terima, mesti Siow Sancu diterima menumpang di gunungnya, Juga dia jari ilmu silat menurut kitab Le Keng Kun Po, jikalau Siow Sancu berhasil belajar, dia mempunyai harapan besar. Kiat Him berhenti sebentar, dia batuk-batuk dua kali. Aku menyesali sepak terjangnya itu rombongan orang. Yang menamakan dirinya kaum lurus, ia menambahkan kemudian mereka itu berjumawa dan ngotot hendak mendapatkan gelang kemala, Menurut aku, tak peduli gelang jatuh di tangan pihak lurus atau sesat, akibatnya bakal hebat dan berbahaya sekali. Mereka itu, asal mereka masuk dalam wilayah Inlam, mereka mesti nampak kesulitan, Sekalipun mereka dapat bertemu dengan poliokit urusan tak mudah beres. Sebaliknya, aku merasa, bencana rimba persilatan bakal mengambil tempat, syukur Lolo Osu gagah dan cerdik. Sebenarnya kematian Elo Osanchu sudah membuat Lolo Osu gusar, berduka dan menyesal sekali, hingga ia membunuh diri. Maka itu, kalau Syau Sanchu gagal, apa nanti jadinya? Mana Lolo Osu mau mengerti? Coba Syau hiap duga, apakah dia bakal lakukan lagi sunyi di dalam kubil itu? Hoat Hui Siang Jin mendengari, ia mengangguk-angguk, ia kata di dalam hatinya. Ya, sampai di situ, aku belum pernah pikir, sungguh sepak terjanghian HOO dari butong petak tepat menyesal aku telah turut dia dan aku pasti sukar lolos dari keruotan ini. Pendeta ini mau masuk ke dalam kubil, untuk mendemui kedua orang yang berbicara itu tak kalah matanya melihat dagangnya dua orang dari kejauhan, yang berlarilan cepat, hingga di lain saat ia mengenali mereka itu seorang diri. Ia lantas kata keras, oh kenapakah Syang C.E. Koanko dari butong datang kemari? Suara itu tak ubahnya suatu isyarat buat dua orang di dalam kubil itu agar mereka mendapat tahu dan lekas menyembunyikan diri. Ia pun bakal masuk ke dalam lantaran. Dan segera juga dua orang itu sudah tiba, ialah dua imam yang bersenjatakan pedang, yang tadi turut Hian HOO Taujin yang hampir saja menempur Yap Hang. Kedua imam itu nampak tidak keruan, jubahnya penuh debu kuning dan alis dan kumisnya berubah menjadi abu-abu, mereka seperti baru saja keluar dari tumpukan tanah. Mereka tercengang melihat si pendeta berada di situ. Tapi lekas-lekas mereka menghunjuk hormat. Mengapa Syang Jin berada di sini? Tanya yang satu, dari jauh kami melihat satu orang, kami mengira Tok Pai Leng Kuan Cui Kiat Him, siapa tahu Syang Jin adanya. Kedua imam ini terang bercuriga, mereka mau menyangka Kiat Him berada di dalam kubil di depan mereka itu. Maka juga yang lainnya terus menanya. Apakah Syang Jin melihat sesuatu? Pendeta dari Siaw Lim Sia itu bersenyum. Tidak ku sangka kedua Toyu Hian Siu dan Hian Chin telah memperoleh kemajuan pesat sekali hingga dari jauh-jauh Jiyue telah mendapat lihat kepada Loh Olap. Sedang Loh Olap tak melihat apa-apa Jiyue harus diberi selamat, ia kata. Apakah Toyu masih mencari Cui Kiat Him? Loh Olap tidak sangka Hiat Ha-Oo Toyu dapat melakukan ini perbuatan Tolol Taruh kata Cui Kiat Him dapat ditangkap ada apakah faedahnya. Dia terang tak dapat memberikan keterangan apa-apa Hian Siu Toyu. Bagaimana kau pikir pendapat Loh Olap ini? Mukanya Hian Siu merah sendirinya. Syang Jin tidak tahu kata dia, jengah, baru saja Liap Hang memilangi bahwa gelang. Kemala itu ada pada Cui Kiat Him bahwa dia melihatnya sendiri, maka itu dia telah memecah orang mencarinya, kami berdua tak menyetujui sepak terjangkakak seperguruan kami itu, akan tapi di alah ketua kami, tak dapat kami menentang titahnya sebab tak menurut berarti melawan. Maka itu kami terpaksa mesti bekerja, Hoat Hui mengangguk tanda ia mengerti. Barusan Loh Olap bertemu seorang sahabat di dalam kuil itu, kata ia, yang terpaksa mendusta. Habis berbicara sebentar Loh Olap mau berangkat pulang, tidak disangka Loh Olap melihat Jiowye Toyu datang kemari, dari itu Loh Olap menunggui di sini. Mendadak Hian Chin maju setindak sahabat Syang Jin itu mestinya seorang muda yang tampan, kata dia. Maukah Syang Jin mengundang dia keluar untuk kita berkenalan Hoat Hui bersenyum? Sahabatku itu ialah seorang muda yang tabiatnya aneh, kata ia, maka untuk menemui dia, terserah. Kepadanya sendiri, dia sudi atau tidak? Menurut pikiran Loh Olap sebab Jiowye Toyu mempunyai urusan penting lebih baik tak usahlah Toyu menemui mereka lagi. Tanda petik. Eh, lihat di sana Hian H.O.O.T.O.T. yang datang. Tengah berbicara itu, pendeta ini menunjuki romen heran. Hian Siu dan Hian Chin Chin, yang tadi Hoat Hui menyebutnya Syang Chee Kan Kyo, sudah lantas berpaling, maka mereka melihat Hian H.O.T.O.T.O.T. lagi berlari-lari keras ke arah mereka. Mereka pulantas lari untuk memapaki, guna bicara perlahan satu dengan lain, setelah mana, ketua Butong Pei itu lekas menghampirkan ketua Siu Lim Pei. Hoat Hui mengerutkan alis, ia mengerti Hian H.O.O. bertabiat keras dan kukuh, sedikit salah paham di antara mereka dapat terbitonar. Sambil menghampirkan itu, Hian H.O.O. berkata nyaring. Titik dua pintu R menyangka Siang Chin pergi tanpa pamitan lagi, tak taunya Siang Chin merada di sini. Kedua saudara seperguruanku ini memilang bahwa Siang Chin telah bertemu dengan seorang sahabat kekalmu, dia pastilah seorang muda yang luar biasa, dari itu kenapa Siang Chin tidak mau mengundangnya keluar menemui kami Hoat Hui bersenyum. Loholap tak dapat memaksa dia, sahutnya. Hian H.O.O. memang telah mencurigai pendeta ini maka itu mendapat jawaban itu, keras sangkaannya bahwa orang di dalam kuil itu cuwi kiat him adanya. Dengan tertawa aneh, ia kata, oleh karena Siang Chin tidak mereka, baik biarlah Pinto O sendiri yang masuk untuk memohon bertemu dengannya dan ia mengangkat kakinya untuk masuk ke dalam kuil. Hoat Hui Siang Chin tidak memilang apa-apa, akan tetapi Romanya pendiam sedang matanya memperlihatkan sinar keren H.O.O. melihat sikap orang itu, ia gentar sendirinya. Entah keledai gundul ini lagi menggunai akal muslihat apa pikirnya, jikalau ia menggila, dia membantui kiat him bukankah aku jadi kena terjebak? Toh ia bersangsi bakal dia bertindak terus. Kaki kanannya yang sudah diangkat itu dia turunkan pula. Hoat Hui bersenyum. Sahabatku yang muda itu aneh tabiatnya, ia kata, sabar, dan dalam ilmu silat Lolap tak dapat dibanding dengannya, maka itu untuk mencegah peristiwa yang tidak diingin, Lolap minta baiklah Toh Tiang jangan masuk. Gusar H.O.O. mendengar perkataan itu. Gila pikirnya, biar dia liahai juga tak nanti dia dapat mengalahkan kau. Kau cuma mau menasehati supaya aku jangan sembrono tidak. Aku mesti menemui dia, ingin aku mencoba ilmu silatnya itu. Ia berpikir demikian tetapi ia berpura-pura tertawa, lantas ia kata, biar bagaimana, Pinto O.O. ingin bertemu dengannya ketika itu angin bertiup keras. H.O.O. batuk satu kali, lantas ia mau membuktikan perkataannya itu, akan tetapi belum sampai ia bertindak dari dalam kuil sudah lantas muncul seorang muda berbaju hijau, yang mengenakan top peng, yang segera menanya, K.W.A. yang hendak menemui aku. Suara itu tajam menyeramkan orangnya pun bergerak cepat mirip hantu. Bab 1. H.O.O. Tujin terkejut hingga ia berdiri melengak, mau atau tidak ia mengawasi Hoat Huy Siangjin. Si anak muda bertopeng kata dingini aku bersahabat kekal dengan Hoat Huy Siangjin, ada apakah sangkut pautnya dengan kau, hidung kerbau? Kau memaksa mau menemui aku, sebenarnya untuk urusan apakah? bilang, H.O.O. Bungkam, mulutnya terbuka, lidahnya kaku, memang ia tidak punya alasan apa-apa kecuali kecurigaannya. Hoat Huy Siangjin pun heran, akan tetapi ia bersikap tenang, katanya dalam hati kecilnya, kenapa dia ketahui namaku oh? Mungkin ini disebabkan barusan aku memberi isyarat kepadanya dan Cui Kiat Him lantas memberitahukannya. Hian Siu dan Hian Chin maju ke depan, Si Ye Chu, kau bicara tidak sopan mereka menegur kami memandang Hoat Huy Siangjin, maka itu kami ingin minta bertemu dengan kau. Kenapa Si Ye Chu menjadi kepala besar? Orang bertopeng itu tidak menjawab, sebaliknya dia tertawa dingin dan dengan matuh, tajam berpengaruh dia menatap kedua imam itu bergantian. Hati kedua imam itu menggetar sungguh tajam matuh si orang muda, itulah sinar ancaman pembunuhan. Hoat Huy Siangjin melihat itu, dia terkejut. Si baju hijau berdiam sekian lama, melihat orang pada bungkam, ia kata perlahan sebenarnya kamu ingin bertemu dengan ku buat urusan apa? Kenapa kamu tidak mau lantas bicara? Kamu begini sembrono, kamu kecewa menjadi penganut Sam Cheng jika lau aku tidak. Memandang kepada Siangjin, pasti aku akan bikin kamu dapat datang tetapi tak dapat pergi lagi. Hoat Huy kuatir ketiga orang Butong Pei itu gusar, terpaksa ia kata sambil bersenyum, sahabatku, jangan gusar, ketiga To Tiang ini. Baru Hoat Huy berkata demikian, atau Hian H.H.O. sudah habis sabarnya, dia lompat maju dengan serangannya, menyerang jalan darah Leng Tiong dari Si anak muda. Menampak demikian, anak muda itu menjadi tidak senang, maka ia mau mengibas dengan tangannya, dengan ilmu silat Ngo Tiong Sin Chiang. Hian H.O. bergerak luar biasa cepat, tangannya segera menghampirkan sasarannya lagi. Lima dim inilah sebab Si anak muda tidak berkelit atau mundur, sebaliknya dia mengeluarkan tangannya, dengan jerejahnya dia menyambut dengan totokan ke lengan si imam. Hian H.O. terkejut hingga dia berseru, dengan lekas ia batalkan serangannya dengan menarik pulang tangannya, sebaliknya Si anak muda bekerja terus, selagi mulutnya mengasih dengar tertawa dingin. Hoat Huy Siang Jin melihat itu, ia heran bukan main, tubuh Si anak muda tidak bergerak sama sekali akan, tetapi tangannya dapat meluncur jauh luar biasa. Ia percaya sekalipun ia sulit untuk menyingkir dari tangan aneh itu. Hian H.O. juga kaget tidak terkira, hingga tak sempat ia berbuat lain daripada miak tanah untuk lompat mundur tiga kaki. Walaupun demikian, dia melihat tangan si anak muda terus mengikutinya. Hian Siu dan Hian Chin kaget, untuk menolongi ketua atau suheng mereka, mereka lompat maju menyerang kepada punggung si anak muda. Anak muda itu kembali tertawa dingin, tubuhnya mencelat naik menyingkir dari bokongan kedua imam itu. Ia bukan cuma berkelit, sembari mengapungi diri itu, kaki kirinya mendepak kepada Hian Chin dan tangan kanannya dengan lima jerijinya menyambar tangan kanan Hian Siu. Hebat gerakan anak muda, akibatnya membikin imam, berikut si pendeta menjadi terbengong. Pedangnya Hian Chin jatuh ke tanah jatuh nancap dan pedangnya Hian Siu kena dirampas, hanya pedang itu segera dilemparkan ke tanah seraya. Si anak muda mengasih dengar suara ejekan dari hidungnya, sedang matanya menatap tajam bergantian kepada ketiga jago butong itu. Lalu tanpa membuang apa-apa lagi, ia memutar tubuhnya buat bertindak ke dalam kuil, tindakannya sangat perlahan. Hian Ha O Tau Jin malu dan mendongkol sekali, begitu juga kedua adik seperguruannya. Mereka ini berdua mengawasi tajam, lantas mereka memungut pedang mereka untuk segera berlari pergi, diturut oleh ketua mereka. Tanpa merasa, seng cuaca berubah terus, langit lantas menjadi gelap, angin keras bertiup tak hentinya. Ho At Hui Siang Chin terbengong menyaksikan peristiwa itu ketika ia sadar, ia kata seorang diri, benar-benar si O Lin B bakal kena terlibat urusan tidak keruan ini. Baru si pendeta berkata demikian, atau dari dalam kuil ia mendengar ini suaranya ring, Siang Chin, harap Siang Chin tidak berduka di dalam kekacauan mesti ada ketenangan jikalau Siang Chin tidak ingin buru-buru berangkat pergi, Sudikah Siang Chin masuk kemari untuk bertemu dengan aku yang muda? Ho At Hui melengak sebentar, lantas ia tertawa, terus ia bertindak cepat masuk ke dalam kuil itu, di mana ia melihat api berkelebat sebab si anak muda berbaju hijau dan bertopeng itu tengah menyulut sebatang lilin. Anak muda itu menyambut dengan hormat. Tadi Siang Chin telah memberikan isyarat hingga Cui Lo Osu dapat berlalu dengan tidak kurang suatu apa, buat itu dengan ini aku yang muda mengaturkan terima kasih kami, kata dia manis. Ho At Hui membalas hormat, ia tersenyum. Kau masih begini muda, Tan Wat, akan tetapi ilmu silatmu sudah sempurna sekali. Ia memuji, Lo Olap sudah berusia lanjut, tak sedikit Lo Olap melihat orang-orang lihai, akan tetapi orang yang seperti Tan Wat ini, belum pernah Lo Olap menemuinya, Tan Wat, apakah Tan Wat bersedia untuk memperlihatkan wajah asalmu kepadaku? Tanda tanya. Si baju hijau tak berkeberatan untuk permintaan itu, ia mengangkat sebelah tangannya ke mukanya, maka dalam sejenak saja, Ho At Hui Siang Chin sudah menyaksikan sebuah wajah yang tampan sekali tetapi agung dan keren, hingga dia menjadi tersengsam. O Miya To Ohutia memuji, Tan Wat sungguh berbakat, maka hari depanmu pasti tak ada batas takarannya, cuma caranya Tan Wat mengeluarkan tangan sedikit kurang welas asih, dari itu harap janganlah Tan Wat menanam bibit. Permusuhan harus diketahui, Jikalau permusuhan berlebihan, jalan di depan kita menjadi sempit, jalan itu bakal mendatangkan keruatan tak perlunya. Ia tidak menanti pengutaraan apa-apa dari si anak muda, lantas ia menanyai apakah Tan Wat suka memberitahukan si dan titik namamu yang mulia? Maaf, Bo Ampue Alahli Tionghoa, sahut si anak muda, yang bukan lain daripada pemuda kita, ia bersenyum, lantas ia menambahkan terima kasih buat nasihat si yang jin, Bo Ampue akan ukir itu di dalam hati, barusan Bo Ampue bertindak dengan terpaksa lantaran Hian Hao terlalu jumawa sedang hatinya terang tak lempang, dia merusak kehormatan dirinya sendiri, begitulah Bo Ampue permainkan padanya. Hoat Hui mengasih lihat sinar metu girang, anak muda itu nyata dapat menerima nasihat, kemudian ia menatap terus, si yang mengangguk untuk berkata, jadinya adalah Tan Wat sendiri orang yang selama ini dibuat sebutan di wilayah Kang Lam sekarang ini Tan Wat pesiar ke selatan, apakah Tan Wat pun mengandung sesuatu maksud mengenai Lei Kang Kung Po? Pendeta ini menanya demikian untuk menegaskan saja. Tadi ia telah mendengar orang memberitahukan Cui Kiat Him bahwa di ala orang luar yang bertindak hanya disebabkan perasaan tak puas. Ditanya begitu, Li Tiong Hoa menghela nafas. Sahabatku, Nampaknya pikiranmu sedang ruwet. Kata Hoat Hui bersenyum. Lo Olap sudah berusia lanjut, andai kata kau tidak celaan, suka Lo Olap menemani kau. Memasang ngomong semalaman ini, barangkali saja Lo Olap dapat membantu apa-apa kepada kau. Tiong Hoa mengangguk maka di lain saat keduanya sudah duduk bersila berhadapan sedang lilin berkelak-kelik dan angin di luar meniup pasir berterbangan terus. Si anak muda menghormati Hoat Hui Siang Jin, dia menaruh kepercayaan besar, maka suka ia menuturkan asal-usulnya begitu pun tentang sepak tenangnya selama ia terpaksa merantau itu. Hoat Hui Siang Jin mendengari dengan sabar ia berdiam saja, setelah selesai si anak muda menutur, dia bersenyum dan berkata, Begitulah penghidupan kita mendapatkannya seperti tanpa merasa, soal berbuat jahat atau berbuat baik itulah soal waktu sedetik saja sahabat kecil, kau terlibat hebat oleh asmara, akan tetapi bakatmu baik, kau menempuh bahaya yang akhirnya berubah menjadi kebaikan. Tentang sepasang putra-puterinya Pou Lioket, yang Lo Olap ketahui baik, dapat Lo Olap jelaskan mereka bukanlah anak-anak sejati dari orang Si Pou itu, anak-anak itu memang cerdas dan baik bakatnya. Tiong Hoa heran, ia mengawasi pendeta itu. Hoat Hui berkata pula, Baiklah Tan Wat bekerja menuruti pekerjaannya Nona Pou itu, mungkin itu dapat menyelesaikan permusuhan di antara Nona Cek dan Pou Lioket. Lo Olap paling suka menolongi orang, maka itu Lo Olap mau pergi ke Inlam guna membujuk Pou Lioket hingga dia suka hidup mencucikan diri, supaya bencana rimba persilatan dapat dihindarkan. Habis berkata ia tertawa, terus ia menambahkan sahabat muda, sampai bertemu pula. Nasihat Lo Olap. Yalah, berilah ampun di mana yang bisa, siapa berbuat baik kepada lain orang, dia menambah kebaikan untuk dirinya sendiri. Kata-kata itu ditutup dengan datangnya berlompat keluar kuil di mana, setelah mengibaskan tangan bajunya, pendeta itu lenyap dalam malam yang gelap itu. Tionghoa kagum. Sungguh gesit dia puji si pendeta. Hanya sejenak dari luar kuil terlihat satu bayangan kecil berlompat masuk. Enciye integur si anak muda, yang matanya bersinar terang. Si Nona sudah lantas berdiri di muka si anak muda, dia bersenyum manis. Sun Lunteng menghadapi bahaya, syukur dia dapat mengelabdo Biliong Hoi Giok, katanya, ketika itu Kiai Sun lagi dibikin kewalahan oleh Tiat Yeo Esyu Gurumu, dia kabur dengan membawa satu orang. Liyong Hoi Giok percaya orang itu yalah San Chu muda dari Tai In San, maka dia mengajak orang-orangnya pergi menyusul. Gurumu memesan, setelah semua beres, kau mesti mencari dia di Siaung Goh Tai San. Tionghoa mengangguk. Bagaimana dengan lolengtek dan rombongannya ia tanya si Nona tertawa. Mereka tahu percuma mereka terburu-buru, maka mereka sudah menyamar menjadi saudagar untuk jalan mutar. Mungkin dalam tempo 20 hari mereka akan sudah sampai di Kumbeng. Kalau begitu, pentramlah hatiku. Lolengtek cerdik luar biasa. Barusan aku melihat seorang berkelebat dia sangat pesat, siapa dia ini otanya, Tionghoa meliriklah. Bersenyum, malam sunyi sekali, aku memaksa mengajak seorang memasang ngomong, sahutnya dapatkah Enciyein menduga dia siapamuka si Nona bersenyum merah. Kau terlalu katanya, Ka, alau aku tabu buat apa aku menanya mendadak si anak muda memperhatikan romen aneh. Ya, Enciye adikmu ingin menyampaikan kabar baik padamu, katanya, hanya disebabkan hatiku pepat, sekian lama aku berdiam saja, baru sekarang aku merasa lega. Ini mau heran, dia menatap anak muda itu, ia mengawasi romen tampan pemuda itu, ia berdiam saja, ia menanti jawaban. Tionghoa mengawasi ketika ia bicara, ia berlaku tenang sekali. Enciye, tahukah kau di mana adanya ibu Enciye? Demikian niatanya, perlahan. Ini mau terkejut ia mengawasi tajam. Aku telah ketahui itu, cuma aku tidak berani segera memberitahukan Enciye, Tionghoa kata pula. Nona cek berjingkrak. Ia menubruk pundak si anak muda, untuk dipegang keras dan digoyang-goyang. Di mana ibuku, di mana adik Hoa tanyanya, tegang hatinya, lekas bilang, tanda petik. Tionghoa terus berlaku sabar. Enciye, tahukan kau, kenapa ibumu lenyap di huwiho kau? Ia tanya pula, Inimar mementang lebar matanya, mustahilkah kau ketahui itu? Adik Hoa dia balik menanya. Si anak muda mengangguk aku telah menyelidikinya, maka itu aku ketahui itu, ia menjawab. Inimar mengawasi ia tidak menyela, orang-orang yang memancing ibumu di huwiho kau itu ialah Pou Lyokrit bersama Ang Hoa Tan Mo yang menjadi gurunya Tianlem L.T. Kuei Temsiao Gou. Pou Lyokrit cuma turut-turutan, adalah Temsiao Gou yang sangat membenci ibumu, dia membawa ibumu ke gunung buliangsan di mana dia mengompes ibumu, minta keterangan halnya cawan kemalacuiin. Lantas saja air mata ini mau turun mengucur ia bersedih mendengar ibunya dikompes, itu berarti ibunya menderita dari siksaan. Setelah itu, ia mengertak gigi. Setan tua Ang Hoa, dia kata sengit, jikalau tidak ku cincang tubuhmu, tak aku. Sabar, kata si anak muda, membujuk. Ibumu cuma memberi keterangan bahwa Temsiao Gou telah terbinasakan Kuei Bin Jin Hem Song Kie, tentang cangkir kemalacatanya ia tidak tahu. Ini mar mengawasi si anak muda, ia heran. Bagaimana kau ketahui begini jelasiat tanya. Tiong Hoa seperti tak mendengar pertanyaan itu, ia berkata terus, ketika aku mengantarkan SNG Kie, di antara kedua gunung Ciong San dan Ciat Hau, aku telah bertemu dengan Pou Lioket, yang muncul secara tiba-tiba, aku bilangnya dia bahwa cangkir kemalacatanya ada padaku, maka kita lantas membuat perjanjian pertemuan di Hak Liyong Toa, aku minta dia merdekakan ibumu. Aku berjanji akan menyerahkan cangkir itu. Ia tertawa, ia menambahkan. Sekarang ini Ang Hoa Jin Mo telah dihajar mampus oleh Pou Lioket, yang telah menolongi ibumu. Sekarang sudah jelas, cangkir mustika itu dapat dipakai menolong sakit metu ibumu. Soal pertukarannya tinggal tunggu. Waktu saja. Lain hari, setelah tiba waktunya, cangkir itu dapat dipinjamkan. Sebegitu jauh baru di detik ini Innio merasa ia paling bergembira, meski begitu ia heran kenapa Pou Lioket berlaku demikian macam, ia melirik si anak muda, ia menunjukkan sikap manja ketika ia menanya, kenapa baru sekarang kau memberitahukan ini padaku perbuatannya Pou Lioket itu tidak tepat dengan sepak terjangnya yang sudah-sudah sekarang ini ibuku berada di mana? Hal ini baru saja aku ketahui dari Hoat Hui siang Jin Tiong Hoa menjawab, kedua anaknya Pou Lioket itu secara diam-diam telah menjadi muridnya Hoat Hui, ibumu telah dibawa nona Pou ke gua Giyok Loktong di belakang gunung Ceng Siasan untuk berobat, sebenarnya Pou Lioket bermaksud baik, dia sekarang berada dalam kedudukan sulit, dia khawatir ibumu karena permusuhan dulu hari, nanti menagih orang kepadanya, ini mau tertawa, baiklah, semua telah aku ketahui katanya gembira, pantas itu hari di Hoa Kipe aku bertemu nona Pou, dia agaknya bingung, kiranya dia memikirkan aku, muka Tiong Hoa bersemu merah sendirinya ia berdiam saja, si nona pun berdiam, dia agak keragu-ragu, baru kemudian ia kata perlahan, adik Hoa sekarang, Nciye Inmu tak dapat menemani kau pergi ke Hek Liong Toa, Tiong Hoa heran hingga ia terperanjat, kenapa, Nciye Ia tanya bingung, nona itu menarik napas, kau tahu hubungan di antara ibu dan anak, kata ia perlahan sekarang aku mendengar perihal ibuku, ingin aku terbang menemuinya, sejak marah ibu tidak dapat melihat, belum pernah aku berpisah darinya, sudah lama kita berpisah, pasti ibu sangat berduka dan sakit hatinya memikirkan aku, aku menyimpan cangkir, tetapi di sebelah itu masih dibutuhkan beberapa obat lainnya, supaya aku bisa menolong hingga ibu bisa melihat pula, untuk itu aku memerlukan banyak waktu, karenanya mesti aku lekas pergi, tidak dapat aku mensiasiakan waktu adik Hoa, aku tunggu kau di Guha Gio Klok Tong saja, habis berkata begitu, metesi nona merah air matanya meleleh turun, Tiong Hoa mencekal tangan nona itu dia terharu, Nciye Ia, bagaimana sekarang kata ia perlukah aku menemani kau, nona itu bersyukur tapi ia lantas berpura-pura tertawa, Tolol katanya, orang mana dapat tak memegang kepercayaan, mana dapat kau tidak pergi ke Hekel Yong Toh, biarlah aku tunggu saja kau di Guha itu mendadak si nona meloloskan diri dari cekalan si anak muda, untuk berlompat pergi Tiong Hoa melengak dia cuma lihat bayangan berkelebat, lalu menghilang, kota Kun Beng yang indah dan menarik hati, karena keletakannya yang tinggi, iklim di situ adalah di musim dingin hangat dan di musim panas adem jadinya, empat musim seperti musim semi saja, di sana ada telaganya yang kesohor, yaitu telaga Kun Beng yang diapit gunung Kim Masan dan Pek Kye Sandian Hia, ada telaga yang serupa namanya, telaga itu dibuat dengan menyontoh telaga Kun Beng itu, demikian waktu udara jernih dan angin bertiup halus, banyak orang pesiar di lauteng taikan lau di luar kota, di antaranya seorang muda berbaju hijau, dengan kipas di tangan, lagi melancong dengan matanya diarahkan ke telaga yang terkenal itu, ia begitu ketarik hingga dengan perlahan ia bersenandung, tiba-tiba ia mendengar orang tertawa dan berkata, segala syair bau dan panjang, mana ada harganya untuk disenandungkan? Lihat, lucu si pelajar Rudin itu. Pemuda itu berpaling dengan perlahan, alisnya rapat satu dengan yang lain ia heran. Ia melihat lewatnya tiga orang dengan dandanan singsat. Yang tertawa dan bicara itu mesti satu di antaranya. Dialah Li Tiong Hoa yang baru malam kemarin tiba di Kun Beng. Dia tak kesusu pergi ke Hek Liong Toa, sebabnya ialah ketika kemarin dia singgah di hotel, di mana ada banyak tetamu lainnya, dia mendengar orang omong halnya Pau Liokit meninggalkan Inlam buat sedikitnya setengah bulan bahwa karena itu, ada orang atau orang-orang yang telah nelusup masuk ke Hek Liong Toa, akan tetap semua mereka tak kembali. Hek Liong Toa bukan rumah Liokit tapi siapa mau bertemu padanya, ia mesti pergi ke sana dulu di mana ada sedia orang yang menyambutnya itu pula. sebabnya, Hek Liong Toa jadi kesohor. Dia menduga Liokit meninggalkan Inlam buat urusan San Cheo Muda dari Tai Im San karena ia bukan mengisahkan Liokit. Dia jadi dapat bersabar, maka dia pesiar ke Tai Koan Lawini. Dia melihat setasang lian dengan tulisannya yang indah dan menarik hati, dia dengar suaranya orang jahil yang tidak dikenal itu selagi mengawasi, dia mendengar bicaranya ketiga orang itu yang selain berdanda singsat juga pada mebekal senjata. Kata yang satu, kabarnya kemarin dulu telah terjadi peristiwa di Huwiliong Piau Kiyokim Bian Goukong Sengeng Siang pulang dengan tubuh terluka, kali ini dia tidak lagi mengantar Piau, entah dia bermusuh dengan siapa. Ketika ditanya dia berkelahi dengan siapa, dia cuma menggoyang kepala dan tertawa meringis. Orang yang lainnya tertawa dingin dan berkata, dasar sengeng siang yang celaka. Dulu hari ketika siai ciu jie kiat berkunjung kepadanya, dia menyambutnya dengan dingin dan jumawa, lalu dia menghajarnya hingga orang terluka parah jikalau semua orang Piau Kiyok galak seperti dia maka rekan-rekan kita semua bakal mesti menahan lapar dan minum saja angin barat laut. Mendengar itu, tahulah Tiong Hoa bahwa ketiga orang itu bangsa berandal, dengan begitu dengan sendirinya timbul perasaan jemuh di dalam hatinya. Jika ia sebenarnya hendak meninggalkan mereka itu, atau mendadak ia mendengar pula, aku tahu siapa itu orang yang lihai yang diketemukan Kim Bian Giyokong sengeng siang. Siagakah dia Tiong Chiat Mokun bagaimana kau ketahui itu? Karena kemarin aku bertemu muridnya Tiong Chiat Mokun. Aku ketahuinya dari mulut dia itu. Pada tiga bulan yang lalu, Sengeng siang sudah membinasakan empat muridnya Tiong Chiat Mokun, maka sekarang terjadilah peristiwa itu. Perkara masih belum habisi liatlah nanti. Dengan sendirinya Tiong Hoa melengap. Kalau siluman itu sudah datang, perlu aku pergi ke Piau Kiyok melihatnya, pikirnya, maka itu ketika ketiga orang itu turun dari Lawateng, ia turut-turun untuk menguntit.